dawe kanjeng, nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim indonesia mulai saman golek negoro kok paling sunnah, ya itu indonesia, indonesia bukan people, kalau people itu fox populi, fox day, suara mayoritas, suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak, dia mengaku wakil itu, Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia, apalagi ikhwanul muslimin maupun khisbu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang, kenapa masuk indonesia dipak makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan Republik Indonesia makanya pemimpin tertingginya majelis permusawaratan rakyat bahasa Al-Quran Tafas Saku Fil Majelis Fafsaku Yamsahillah Dewan Perwakilan Rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang memimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya makanan makanya boleh hikmah makanya uang yang orang bisa diri-i-i kafer orang itu memimpin indonesia terima kasih terima kasih tak dengan baik makanya kita ingin mengikuti peralem makanya peralem makanya 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 kerajaan orang makanya 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 rapanya Sukoharjo Jajaran Forkombimda 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 Para hadirin Yang berbahagia Khol masyayih Untuk menyambut Hari Santri Sukoharjo mengadakan Khol masyayih Sekaligus Harilah BCNO Pengurus cabang Nahdudil Ulama Nahdudil ulama Salah satu Kegiatan Dengan Gocenatik Kelalen Ya ini Peringatan 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 Atas Peristiwa Dan Peringatan Atas Kehidupan Para Pendahulu Isinya Isinya Ngo Bupati Si Bapak Berdas Bapak 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 No Rasah Muni terus peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya nah betul ulama peringatan lahir peringatan meninggal itu ciri khasnya orang eno hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa nah betul ulama ini adalah organisasinya para ulama jadi nah ulama itu warosatul ambia jadi ulama ini pewaris jadi ini pewaris ini mesti ada yang marisi nah maka agar tidak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga warga jama'iyah dan ulamaknya sendiri agar tidak lupa maka selalu ada peringatan-peringatan karena ulama'i sendiri itu adalah pewaris jadi jungasi lali dipikir kami dewi padahal ulama'i itu pewaris nah pewaris siapa yang paling utama adalah pewaris agama islam dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi ini orang gak di orang itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi isi ini ini Islam yang dibetakan nabi kalau ini 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 merke kelew bungkus ini kelew atau akuah tapi banyak ini banyak kita kawitan di 3W namanya dibungkus sekalian merek merek minuman botol ya lalu nanti aja pokiro ini banyak islam ini islam kanjeng nabi maka biar gak lupa bahwa yang dibawa nah datil ulama' itu adalah islam yang dibawa oleh rasulullah mulau nopo ma wonsing di lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh nah datil ulama' cek kak dikiro NO ngarang muangannya NO gak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan peringatan peristiwanya rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan mau maulid karena pokok aneh itu rasulullah maulid diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika rasulullah isra me'rod maka isra me'rod rasulullah juga diperingati nanti bulan ramadhan bahwa kita setiap hari ini megang Al-Qur Al-Quran maka peristiwa turunnya Al-Quran diperingati dengan namanya Nuzulul Quran bahwa perjuangan Nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri dan begitu seterusnya milo nah terlalu lama ini gampang diperingati soalnya bendina ini 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 bahkan ini tuturannya gampang tuturannya ini enteng sebab bendina memperingati ini memperingati Rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa Islam ini berarti ngerti kanjeng Nabi ini duduk suko harjo kanjeng Nabi ini menghubung mekkah mula akhirnya suko harjo n o yorang otot orang otot kepingin nyuntuh kanjeng Nabi kaya soha soha sebab soha batik podo wong 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 akhirnya wong n o biasa eh wong kanjeng Nabi wong Arab ini makan kaya diri terlalu di dahar diri tiko ya pantas wong Arab paman kur kur mo lana pewarisi Nabi sing dilala wong sukoharjo mangan trisi terlalu rai soh di pangan soh soh toh luka pang itu buatan nangel lagi ini rasulullah mengharap menghujud cubah lagi ngerti ceritanya Nabi lahir orang yang mekkah berarti mekkah pewarisi yang sukoharjo orang ngotot nganggu jubah wong panci wong sukoharjo jubah akhirnya kelambis syar'i diketok ketok ini kelambis syar'i jeneng ini syar'un jawa syar'un berarti huruf ayin diwini mong kebodongo mula syar'un jadi syar'un syar'un jadi syar'un mula nong jawa ini enak ini nganggu sarung ini gampang ini pengen cingkrang karena dilinting cingkrodok du 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 diperingati yang diperingati yang diperlukan Nabi diperlukan ini sohkah abad sohkah abad ditinggal Nabi diperlukan yang anjar mana ini tabi ini dua murid mana ini tabi otak tabi otak ini dua generasi mana ini tabi otak diolak ini ditonton itu gampang Nabi diperingati Nabi diperlukan berarti jengkot itu kandil ini orang yang diperlukan jengkot yang dicontoh apa ya orang jengkot yang dicontoh yang diperlukan yang diperlukan ini orang yang berdebat yang nabi dua murid ini sohkah abad sohkah abad ini dikir menengin hati ini tengkusti Allah yang kelasnya sohkah abad muridnya muridnya ulama suku harjo kalau tidak menengin itu turun mulanya gede sohkah abad dikir ya iso bahasanya bahasa harap diulang Allah mati Allah wongkini diulang Allah mati ini apelong mulanya parokiyai ulama meriki ini dikirmu muni supaya nopo murid iso nyon yang toh luni ngerti kedudukan kedudukan ini nah sohkah abad ini untuk nabi yang itu ini wassalam walaikah ya rasul Allah wongkini kangen nabi mawan antri ini saya ketah tahun luka haji wakil yang usrah roh 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 memplek gambar masjidil harap aku sesu roh roh enteng mawan ribet lesing orang peringatan orang peringatan ini kadang ribet pengen langsung koyo kanjeng nabi padel pewaris nabi pertama ini sohkah sohkah petawat diri pewaris pusing nomer biro pusing manggun indonesia sohkah abad selamat orang selawat rame rame orang terbang orang petug kanjeng habib orang makah orang azan langsung sembahyang untuk perikok kita mau terus kekduhur terus kekduh dikusi orang baik menik apa orang orang usah muni wis ngerti sampe yang dodol teh wis menik menik ngaji dodol tapi ngurung ngak aja gemut rame 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 duhur jam rohlas ini jam 10 antri shalat dulu dulu jam setengah rohlas duhur sejamaah sehingga nengsa nengsa wak molo kini kiai mundur setengah lho loro jenis teko jika sembahyang niru teko jinteni kanti puji ujian robana haa robana beruntung teko meneo tombol hati bumbu sepegel ya nabani hati ini dbg jenis koneka teko teko baru kia ini ngamuk diuruki anjang-anjang lebih nyetel tetapi uang ini aku paham pangkatin oh iya ini aku terjadi karena ada peringatan-peringatan peringatan peringatan peringatan-peringatan yo angin lu mulo islam ni ku uang ini mesti dieleng no ojo lali Hai nih uh lah nih ku awak dewe dateng kanjeng Nabi lah kanjeng Nabi Dewi dieleng no kali kesti Allah ojo lali kalau poro pendahulumu Nabi Muhammad ni ku khotamul Ambiya walmur salin tapi keberadaan islam ni ku saduru nga ya wis ono nabi-nabi sing lawas makanya kanjeng Nabi ya diceritani nabi sing kit zaman Nabi ah adam ya dicerita no kali kesti Allah nabi terakhir ini cek gak lali kalau nabi sing tak terek terek nih Hai maka no islam lu sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lu bahkan menungso kawitan panggona nyembah dateng kesti Allah nih ku mawani seh di tengeri loh kali islam ingang disebut inna awwala baiti wuthi alin nasih lalladi bibak katamu barokah jadi kabar ini ku tilasnya wong pertama nyembah gusti Allah sih di gawe karu pengiran ini awit tadi ku nah lu supaya wong ini gak lali bahwa wong nyembah pengirannya tahu lali gara-gara karena nopo ono wong aku jadi gusti Allah jenengani namrud nih ku mawani Nabi Ibrahim di kongkon gulai cekak lali gulai petilasannya wong lawas akhirnya nabi-nabi gulai tilasnya nabi ah nabi Adam tilasnya wong nyembah gusti Allah kawo putrani kawo garwani begitu petuk petilasannya diku dongok kali didandani Kakbah singpun runtuh di tandani kali Nabi Ibrahim kantin dongok Rabbana ini askantum minggu liyati biwatin gheiridizar naintabaitikal muharam Rabbana liwakimu sholatafajal afiqataminan nasi tabi ilaihim warzukum minat samarotil Allahum yaskurun panggonanin dungo nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikil nabi Ibrahim itu nyetak tengg watu uang cekak lali tilasnya nabi Ibrahim itu nge citaan sikil sing neng watu didadek ke monumen sejarah sampai hari ini jenengi makom Ibro Ibrahim gak dihilangin uang uratikokon golai kuburannya nabi Ibrahim cukup marah ini petilasannya nabi Ibro Ibrahim Siti khajar sing melayu ronor ini gulek banyu ini ku mawan petilasannya diopeni dengan islam disebut sofa marwah bahkan uang islam uratikokon golai maka me Siti khajar tapi cukup dulan nak petilasannya Siti khajar nabi Ismail ajak disembeli ini ku dibalangi setannya kali nabi Ibrahim panggonan ini ikut sampai sakniki diabadikan kali Allah uang uratikokon golai makame nabi Isma ismail cukup mengbekas penyembelian yakni ini balang setannya nabi Ibro Ibrahim panggonin ini pelajaran nabi Adam ini kumbah buyuti menunggsa kawitan sing akhirnya anak putu ini jadi Arab jadi Cino jadi India jadi Eropa jadi Afrika jadi Sukoharjo sing bedoh bedoh ini sing Arab wayu ganteng Eropa gede duram putih abang Cino tembem-tembem sipit-sipitnya ini Afrika ini gosong kopi Sukoharjo cili-cili ini 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 gak dikei pengertian itu tawuran milo Sukohya orang lali asal usulnya bila kb menung soalnya aku suka nabi Adam mula akhirnya orang Islam yuk dikongkong moro gule iti lasin nabi Adam kali Siti khawak kepanggih neng dunyoh nami nejah balrok rohmad supaya cik gak lali sampai akhirnya ziaroh ziaroh nang masa lalu diwau dipundah desakan rukun Islam kbengkang sal ingkang nami nabok ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah kecegak kepaten oh obor lakan jeng nabi nek ben sholat wong sing dungo sholat kami sampai dino iki berarti iku baru kaitungan Nabi Ibrahim mula cikak lali sampai adik wong singkawi tandungo sembahyang mula kamah sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa'ala ali sayyidina Ibrahim kikurang jelas nopong itu dikit kok terus ono wong anti masa lalu anti nopong wong Islam mawon ngulangi wujulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya ini kok jombok lalekno belum mula islam alaikum dawakan waladzina jauh mimba'dihim yakuluna rubbana gufirlana wali ikhwanina ladzina sabaku nabil iman wong sing tekong guri-guri niki ayu dongakno singwis lungo disik singgawa iman kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep kisah dongakno mulut di gawe khol ini ga di gawe khol singkisah dongakno iku singkok sing menangi sedak sedane nameng singkisah nyembayangi toh singk petuk sedane sepulung-pulung sopulung Nino bisa tetang tempat untuk di no iso-pulung Nino bisa takut di no iso ebu ni kusing petuk zaman sedane tapi gawo nikah sopowae singkong guri dongakno walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan yang tahun tetep kududuhi kewajiban dongak dongakno mulut supaya kabar iso dongakno digawe khol akhirnya awal Dewi sing tekosak iki ya iso dongakno singkong porosepuk sing sedane seratus tahun yang lalu dua ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu bahkan sampai sopowae singk taunggowo imaneng alamdu do nyawa ila jami il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya imin um wal abuat lho akhirnya Ong Nino ini gampang kandanaan begitu dikandanaan sejak dulu ini zaman mu ikan ada zamannya kihai hasim asa kihai hasim asari kihai hasim asari kihai hasim asari ini zamannya ya seceh dari zamanmu zamanmu ini petuk gadget zamanmu ini petuk milenial zaman ini kihai hasim petuk lond londok lho jadi indonesia ini zaman wien orang yang petuk handphone gak petuk mobil petuk lond londok orang yang petuk korona petuk londok londok sampai saya ikan wadu ini sepap londok bahwa diwibian perang melawan londok londok satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya indonesia lho tepuk oh yang banter gak usah sumpah lho itu zamannya kihai hasim pengen duwe gendero zaman kihai hasim ini ikut di berde londok ini saya ingin duwe gendero gampang orang regani paling sakit eh bu cekaling ini gak ada masalah karena apa dia sudah berdiri di tanah merdeka merdeka tapi tahun petang puluh lima kesana ketika negara ini dikuasai londok pengen ngetik nao gendero di berde londok sampai orang jawa pengen duwe gendero dikibarkan di dalam ru rumah lho curiga cakayu mah dikei tebu lho curiga cakayu mah dikei pari lho curiga cakayu mah dikei kelopo lho curiga dikei ke gedang lho curiga akhirnya tumpeng karu ingkung umek makan tapi belanda gak ngerti begitu ingkung tumpengnya habis padi mengering kelapa rontok tepu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih berat di Suro Boya birunya di Sobek belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya ada resolusi di jihad jadi pengen duwe merah putih wwe perang jangan nanti ini tidak minta per perang merah putih tidak minta darah cuma minta angkat tangan hormat gede gendero ngonulawat di jelas no ngerti itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa dikorban kan saya kime jaluk ini tok makanya santri ketika disuruh hormat bendera ngerti iku hormat bendera bukan menyembah bende bendera tapi sing babu yute gak melok perang mungkin bantar dadu dikiroiku nyembah gende gendero ngulukiro kiro mulana terus gendero diunek nomos musyrik lebih seneng bendera filistin filistin juga punya bendera tapi filistin bedo karo Indonesia setelah kemerdekaan bangsa filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasuk pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol polri lu iku bedan itu jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera la ilaha illallah punyanya khisbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera Rasul tapi itu benderanya khisbut tahrir makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera la ilaha illallah kamu anti la ilaha illallah enggak aku tahlilan ya tetep la ilaha illallah saya anti bendera PKI Paluarit tapi nek lu mau nukang yang nganggu Palu lu mau neng sawah nganggu ah arin makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikiro kemerdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah-wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah-wilayah wilayah-wilayah itu daerah Iporowa wali karena alwali alwilayah lo kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai tadi dikoyok ngeteniki salah satu adalah perannya Pahrawah wali sebab nopo Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian perdamaian Hai terbatas dan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuat-kekuatan akan tetapi Islam sing mayoritas harus mewarnai bangsa Indo Indonesia Islam tekko ningu sopoh singgowo Porowa wali Hai ngono sing mengatakan Islam tekko di Gowa kali poro sodagar ningu ngarang tapi goblok lho kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agamanehin Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma Brahmaana hanya kasta Brahmaana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya Sud Sudra Sudra gak boleh ngomong agama Hai yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahmaana makane yang bisa mengimbangi Brahmaana itu adalah wa wali karena Brahmaana punya cakti wali punya karo 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 makane kelasi wali karo manek kelasi nabi mojizat naik kelasi kiai ma'u 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 nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya non singkumpulin kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah Allah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut jahiliyah Jowo diwis maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanyuruhan 600 berdiri kerajaan mata-keraan Mataram tadi masih maju ini jadi yang disebut jahiliyah Jowo nggak tahu jahiliyah kalau kusti Allah tertawa Malu anda hazardous Jarko biarpat jangan selesai kayak bahasa kita ikut kita yang ngelawankan yang nabi makanya waladhi nama'ahu asidhau alal kufar yang kafir ya wong jawa yang kata di kafir ya kalau kusti Allah mulai nama jokok min terjadi wong jawa wong jawa makanya tahun itu kenapa kok berbicara wali kok tidak berbicara tentang kapal perdagangan kene jago dagang kapal-kapal dagang nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai madi madi nah cuman perdagangan nusantara berhenti ketika selat malaka dikuasai Portugis tahun sewu 505 lima las kapal-kapal dagang nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan Parameswara atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapur Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapur dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapur Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah minda ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu itu dalam transaksi digital dalam model baharu lu lu mulanya sampai aneh ono ngomong ngomong ngocok tabayunosire yo Pak Jokowi kepala pemerintah itu dipilih karu wong saindo Indonesia mau nanti sahabat percaya roky gerung sehingga ono ngomong milih bukan juga pantas Hai saman menurut bupati dipilih karu wong sa kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe percaya karu haters-haters singwong telutok sehingga ono sing milih bukan lucu loh 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 nah makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang begini luwis duwe bineka tugal ikawis mangan orang mangan kum kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong Islam harus tetep rohmatallillah lamin karena bangsa ini sudah maju wis mengenal pengiran wis mengenal nabi wis kabe wis kena makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk yang menjadi bahasa sih sini ngecak gelut ke ruang kini matik dihajar mojo pahit makanya begitu temeriki Allah tiga ijeneng pengiran suwe-suwe dikenalkan dari jeleng-jeleng ngecat lombong lombong mushollah langgan nabi kanjeng koyokulong ini mesti nisya ikhun ustadun jadi kiai karena nengke ini sing ampuh koyokulong ini bisa enten kebu kiai selah lama atau mbak ya iblen lerek aku lo ngetik kiai haji mula begitu kiai haji wis menang kok kiai plenet jaluk atus yotusono wongkong cokok jaluk atus gak tidus ditusi penulan surau lu mula enteng mau mau nunggu keris itu sih telmidon muridon san santri usbiasa nikis biasa cowok singtokokawitan iku aku wa mula masih oleh mineral mutawa Cleo ya tetap aku aku wa sengtokokawitan ikisanya nyong masyoshimizu masyo Panasonic ya tetap usah nyong WAP pembalut yusoftek wapek kendaraan roh-roh-roh-roh-roh udah-udah mau boe reking lu biasa lu malah lu co kaget tinor yoyo ibu-ibu sebuah nikomwan bareng dibuka di sini renggi-renggi nang layak ini orang paham ya pacar kue ora co cowok mulat ngomong singgurah gampang paham biarannya ora co cowok lu om anak orang paham waktu anak orang co cowok lu lucu jadi semangannya aku kudu paham nah itu semua berasal dari sopo toko islam sing toko dikowo borowa wali makanya Islam ini gambarannya jelas ya tak urutnya ya wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah jadi kan jengabiku izin isi adu ngono konjone karena wong Mekah orang ngerti nah nabi sebab ngomong sing ngerti nabi ngomong yahudi nasrani panggona neteng philis tinggaruteng medina wong Mekah nggak ngerti nabi makanya nabi bersahadat wicet wong penyembah berhala koyokulong yang ini wong sukuarjo ngerti kiai jadi urah patik masalah tapi kalau itu perdalaman irian ngotong segeru kerti kiai dikirotin pemburu babi jual-jual itu dari ribu makanya itu mana kanjeng nabi Allah mati qawmi faibnahumlah ya'lamu lumang ini wakafah bilahi syahidah muhammadur rasulullah waladzina ma'ahu petuk wong singanjil jenengi soha batasidau alal kuf uwar guludar wong kafir sampai ketemu resolusinya nama ruhamma ubayhinahum taruhum rukaan sujadzai yabdakuna fadulamin Allah waridwa anansimahum fi wujui minatari sujud rampung akhir kelumpuk ke islam dan fadhilah fadhilah kurulamah idadik abe akhiri dalika mataluhum fi tawrat wa mazumil inzil kajarin islam itu bergerak terkeluar dari jazirah Arab koyo tandu tanduran makanya islam ikuti tandur muloporo warid iku lirilir tandure wosu wilih leti tandur kajarin akhra jasad ahu fa azarohu pastahladho pastahfa ala sukih yojibuzurro aliyakidho bimul kumpar tanduran sampai ku tadi gede inti ini yang beriku makanya di tandur tandur beriki ya coro beriki masih ya tembriko tandurannya muni kemel tekan ke ini ya untoh ini ini tembriko samar tembriki ya kurma lu ngono tembriko samar tembriko banyung belum lana nama kok iso wong jamalun kok tadi untoh biye jadi tandur nengke ini ya tadi untoh khadija tadi siti soal sayidati ya tadi siti ini nandur kok biye lu makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini nah tanduran sing di gawam rene ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak wong kini bis duwe akhlak omong sa omong ono pangkate ono sing pangkate turu ono sing pangkate sare ono tilem ono nedro nengke ono micak ono badak ono sing pangkate mangan ono pangkate dahar ono pangkate nedok nengke ono sing pangkate badok nguntal lu ini bahasa ini menunjukkan apa seterata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini ini adalah simbol kemajuan berada pada apa karena secara semiotika usulatau ketawa nih ini boso makanya kita sudah rukun apa sih ganduwe sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya nggak pernah dibicarakan panganan nengkono paling sing diomong noi gandum kormo ngundok tekan kini sih dibakas ono uwi ono gembili ono suwak ono jagung ono tales ono gadung ono ganyong temerikan ini bakas buah ini paling kurma rumandrimo jeruk tekan kini ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macam macam ulama mereka ini bakas jeneng ini gampang main syaiton ngonon ono tekan kini ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngeesot gerandong maklampir itu makanya bakasan-bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agomo nengkono betul islam yahudi nasol betul hindu betul buddha betul wiwitan betul semacam-macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agama itu islam ngotot ditantur neng timur tengah dikonek Eropa panglima perang langsung kefir kefir perang dikonek yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku tapi yang berlaku ini tidak dilawan yang berlaku karena apa sejarah membuktikan ketika mengulia menghancurkan Eropa mengulia menghancurkan Arab mengulia menghancurkan China ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mengulia bangsa jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan mengulia bangsa dari indonesia mengulia bangsa yang berlaku yang berlaku tapi ini terus mengulia mengulia bangsa ini mengulia bangsa yang berlaku karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah indonesia yang berlaku memang kita ini sudah lengkap yang berlaku 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 jadi bahkan ikat mediciti kita punya bawang kutih bawang merah disana punya orang sih nama-nama samson jadi Tadih kalau ada berbate dalam nyelaki nica 설ing myself dua komplit memilikinya bermain musik kita juga punya isa mendret terbang nganggup alat musik orang Arab terbang juga ini gampang kayu dikerowok iteplik kulit rampung pengiru pandu gitar kayu kroyo iteplik itali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang jangkapan mampu membuat alat musik dari logam deh deh ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya ora mengikut tukuni lebih murah monorah lebih tepunya kok lu kok tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sehingga pede Hai enggak pede duit-duit polong kema jambu gede-jambu bangkok kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang enggak pede selawatan yang kajik nabi dikwong agaknya ini gak karu habayi pun gak pede sampai lapok selawatan yang jauh juga gak pede selawatan itu gak pede selawatan itu gak apa-apa ya rasulullah salam 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 masalah umatnya senang aneh umatnya nabi sing nengken ini gula kucok jowo sing putus cinta ya nabi salam alaika yang narep cerita karus MP3 harbor oh say Allah berzulullah alaika ya rasulullah salam displaying kita dimulakan nanti menecek mia kucok ribut sola watan jug cuidado ya rapopong seneng kora itu kelengku ekspresinya yes hire benduk Pacara oh Yes biar obernya prouh nabi s.a.w cinta itu memuji apa itu berlebihan ini bahasa cinta cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa wajah jerawat ya orang bibir musyriq masukkan jurnabisi menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyriq sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyriq mati mati ku kusti Allah ya orang ini jaringin bahasa cinta rumah irama musyriq di si ku tahu rumus dunia emang ku ngerti rumusin dunia kaya kusti Allah lagu cinta ingin ku mati tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu aku bakas tawur lenda semu sama itu kalimat-kalimat mahabah yang kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugusti Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit mana emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit dia emprit apa mas emprit i love you pret dia emprit jangan begitu lah aku cinta padamu pret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cintanya emprit nabi sulaiman singkru goyu walaprit lambimu jawabin emprit ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta orang jatuh orang jatuh dikaitan salawatan ini seneng sebelum ketekan islam orang jatuh ini nyanyi orang jatuh pipo nyanyi aduh baru mentok nyanyi mentok tak gandani mentok tak gandani saking seneng nyanyi sampai bojone mingkat nyanyi orang jatuh dan bali oh sering nyanyi tembang yang paling eksklusif santunya orang jatuh tembang silit tembang silit kudik kena yuk kentang bola kutu duit lewangkana ketekannya apa nyanyi apa seneng musik rock nyanyi musik dandu nyanyi maka nemik ini seneng sehingga kadang kiai kadang nyanyi kadang marah aban ya nur ha ini marah abad marah menisihnya kiai menisihnya kelartis dangkut biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti kemar apa kalau kalian ini 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 maka kamu biasa kamu kamu cek itu 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 sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab corokan jeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib warga bangsanya hanya muslim indonesia mula saya men boleh negoro paling sunah ya itu indonesia 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 bukan people kalau people itu fox populi fox day suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk Indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizbut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk Indonesia dipak pakai ini mici rodul lemakanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan Republik Indo Indonesia maka pemimpin tertingginya majlis perpusyawaratan rakyat bahasa Al-Quran tafasakufil majlis fafsakuyafsakillah dewan perwakilan rak ya semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang untuk mimpin Indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia Indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan ingin ingin pikiran karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain tidak mungkin bibitnya dari mana kalau dia kebaikan saja sudah tidak punya nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya wang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena naktojil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama agama makanya orang NO semboyan ini satu do waktu semu bihablillahi jami awal atafar roku jangan tercerai berai makanya orang NO ini dungo bareng santri santri amin 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 dia ini paham walhamdulillah ropil alhamdulillah semuanya di di stadion suku harga jeneng isti khusah kub kub beroh akhirnya semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini sing di odong 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 payu sing di sepur sepuran sepur 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 payu sing du esteh esteh payu sing du pelembungan pelembungan payu tidak ada yang ditanya kamu Islam apa tidak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berpu berputar makanya NO malati malati hati karena alo alo NO berarti ahlo ahlo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan solawat begitu NO sing nyegel jadi solawat dan dadaan sing melu tambake di kowona ngalun ngalun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu bayu sup nasing tegok habib sheikh kain putih payu apa ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana gosalini mafia solawat kain ireng payu kabe sekarang ada dalam hidup mucos kain payu kabe lo yang putih ada yang ngurus yang irang ada yang ngerawat ngerahati rukun roda ekonomi berputar ini ada yang sedo di telung dinani pasar payu besek payu ini ada yang sedo poro wali guru-guru di ziaroy beskari wisata payu elep payu todol kadok nyambut tamu wali apa payu todol sego payu todol taspe payu sampai copet disurip ini makame poro wali lucu ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informal informal para ulamak ini 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 esok sore yang itu mulut ini 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 tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai di negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh para bupati bangkrut bupati ini para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan sakmini sesok onok menerong dinonok menerong satu bulan mulutani berapa ratus miliar pengusas warjo berapa 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 tanggung ini berapa bupati jadi santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan berapa 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 santri itu berapa rati dati untuk membiayai kerukunan seperti ini yang lihat yang maju sekolah besar masjid besar tidak tahu ada 12 berapa ada kual menang ada mulut menang ada menang apa malah berapa duit yang ngumpul lengkini berdos beleh kual kelompok netong maka bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri sokor ini pun sudah karena aku dibantu di sini yang ini yang liyane eh aku gak tahu ngurus liyane ngurus awal dewa terus yang makam sama rukun kayak apa rombongan sabis la ilaha ilallah la ilaha ilallah urung rampung sabis teko sebelai azal lallah lallah muhammad urung rampung sebelai teko sabis ilaka droti nabi ilmus topah mokam adin solal lola patikah orang 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 yang kumplin si fa se pak ini se sebelah teko ibad Allah rizal Allah rizal rizal laha rizal laha 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 sebelah itu konek ngawi te ibad rauh nasik patuh kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir hadir pengen usuk warjo ziaro suraboyo makam bang ngampel ziaro jombang makam gustur ziaro demak makam jeng sunan kali cirpon makam sunan kurung jati semua tempat yang di ziaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro ngepom suraboyo wani santri ngepom suraboyo ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris dari santri mungkin teroris pengharap ngebom di guru dan kiai itu paham sebab orang ngomong agama menangan orang kena dealing makanya kiai kiai ngomong agama dibagi lorong kiai kurang sak 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 lorong sak 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 Jumat orang-orang wani tuh makanya supaya kotip-kotip orang ngawur sebab rana sing wani cekli tongkat kali kan moco teh akhirnya santun moco hidakullah hidakullah teke ujul sebulgi pasangin bubar tongkatnya ujul gue gelundung makanya uangnya khutbah gue tongkat karena moco teh mesti hidakullah besokan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara Jokowi ngomong itu mangana melesamean Arab menyeleksi tempat-tempat jengkoclok-jengkoclok jelok meci teono tongkatnya pokoknya jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel lagi lucarannya makanya kita ini sepertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun enggak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bank bangsa Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini nggak akan berani tegak tanpa punya wakil pesan santri ente no no mesti nge-nene Pak Anies yang boleh Pak Muhaimin ngeusah ini Pak Gajar Pak Mahfud karena Pak Prabowo yusofasi setelur mesti santri sing duit biting hakehi santri pengulutan isi muslimatan isi maka manis itu cari kan siapkan kegiatan dan udara makanya terlalu manis ulatan ibaratnya orang masak rasa daging dari channel balung tok makanya sekali baby tak makanya kalau orang nyambut gawe sepenting mijian yaakeh maka lahirlah generasi micin akhirnya wako itu untuk apa menopang balung tok supaya ini dimasak kuri bumbunya diakei lagi gua ini bangsa nggak main-main timur tengah jebol karena nggak punya tempat seperti ini enak ada gelombang terorisme KB Kiai ngomong terorisme ada gelombang Oppo Hei Kiai ngomong Indonesia bahaya Syiah hati-hati Syiah cari kiai Allah ngonegok Syiah lu itu lagunya hatet alwi itu Syiah ummi halal aku ummi kok Syiah seluwi serem ono indung-indung aduh-aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang tidak Ya Allah maksudnya Siti Aisyah gak sembahyang nggak kosong yaitu Siti Aisyah garwani Nabi Siti Aisyah masuk warja lu ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena Corona kenapa tetep tenang nggak seperti India nggak seperti Malaysia ruang publiknya para Kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu kajumatan yo gey sesu rasa tarwe yo gey kiai pesen Corona ya ya ini orang ngerti Corona dipeseni Corona ya pidato para hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan Corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul-betul padahal kiai ini ngarang lo ngonegah-gonegah kiai ini tenang reja lemakannya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng tok ketika hubul waton minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngonuh ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejata sejatera lele jok kuatir selagi seorang santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa agaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohegan Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin Ninja satu sampai eh bikin Rainbow satu sampai enam Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot satu sampai dua ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom krus dalam film The Last Samurai Rumah Nong ini cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film-film Ninja ketika anak-anak enggak lagi ngerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Indonesia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu tidak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei Mei dia tidak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa-bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Musco dengan tontonan orang enam juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada Corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton seratus juta orang lewat daring satu hari konser seminggu empat kali satu bulan enam belas kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea seripu dua ratus lima puluh triliun hai 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 ini dunia akan masa depan nih kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini nggak boleh terus mengkonsumsi harus produk-produksi leh 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 selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 48 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah Bung kita tetap Indonesia kita non-block caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa enggak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda ndak tenggelamnya kapal van derwig apakah akan membangun dengan model Arab ndak dibawah lindungan Kak Bapak kan murni dengan cara Indonesia ndak Siti Nurba Siti Nurba yaitu caranya Indonesia loh kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek seru bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia ya jangan berharap kamu membanggakan orang Arab itu membanggakan Indonesia ya nggak mungkin dong mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini Mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tetapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama yukah begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi ini pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah di pecah belah sekarang sampai yang keras dikit sama Cina sampai yang akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil itu gak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain ini adalah pabrik kain urusannya Cino maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo sholat itu wudhu wudhu itu pakai air air diurus sama pipa sama Sanyo wudhu nya diurus kiai pipa Sanyo nya diurus Mas Pion makanya jangan galak-galak hancurkan Yahudi loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang Yahudi kalau Yahudi nya mati semua kita renang makanya kiai itu pikirannya panjang haram bank haram bank haram kamu mau pergi kaji pakai apa pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN nya kak haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah jati ini hukum apa ngidulannya makanya kiai kiai NO gak mudah mengkafirkan mengharamkan karena kiai NO umat menungsone saya ini jelek-jelek syurya NO lo itulah yang dikit-dikit haram musrek itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe hai 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 lembangan demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda jaling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad SAW hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya nah tutil olah wong apal quran paling ngakeh Indonesia berarti wong apal quran paling ngakeh ya wong N N O wong sembahyang paling ngakeh nengdonya wong Indo berarti sing paling ngakeh sing sembahyang ya wong N N O masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia Indonesia berarti masjid paling ngakeh masjidnya wong N N O wong haji paling ngakeh nengdonya wong Indo berarti wong haji paling ngakeh ya wong N N O eh lu kok ngono halo halo N O wong N O wong N O wong N O wong bakul-bakul umroh ya pray ayo tukang son ini ini orang N O ya paling tanggapannya ini pasono dangdutan menuduk lu ayo lu ayo lho 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 pakul kembang ini orang N O pengajiannya payu ini pasti gaita mantok ini anggur payu jeruk payu larutan penyegar payu sampai sedotan ini lupa tapi tapi kia ini disuguhi larutan penyegar ini mantel lah segini karena ini minuman suu rumang samu kia ini panas dalam yang panas-panas dalam ini wangkel lah wangkel ngaji mesti suguhan ini larutan penyegar perasa mu kia ini panas dalam pomen sugui pokari ini kurang cairan makhluk makhluk ini agar uang disukui anu apa pelarutan penyegar perasa mu kia ini panas dalam yang panas dalamnya caleg sekarang woi 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 tugasnya ini dikongkong 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 itu kuah polisiku di tenis dikongkong ditangkap soalnya money politik tapi kita mengerti uang 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 nggak ga U이에요 If Afghanistan lihat kita uai namanya mengatakan Islam tertindas tertindas koko harap d podean lopat penyakit Islam tertindas Islam sepap jam Semini, kekek Kan cuaka Itu, sudah Pengajian ini di yoga Indonesia Kepat2 Kan cuaka mengajikan Tuh Komor Jadi inilah Inilah cara kita Bersama apa Merawat kebersamaan Memutar roda ekonomi Agar kehidupan tetap berjalan berjalan muka-muka di barokai kali Allah subhanahuwata'ala ngeporo masaya kangrumi ini kita banyak dengan studio angsal panggilan engkang syaih di tengah sini pun Allah kita benyang yusul kanti khusnul khotimah bangsoni awad dewi tatus bongso engkang baldatun tayyibadun warbun ghofur bupati di paringi kesehatan bubupati sehat masyarakat Jokowi Tentrang Polisi TNI Purkompimda mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu tadi pemilu damai Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Terima kasih.